Sadaqallahul Azim Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama Ana Ibrahim Abdullah Siswa SDT Insan Tama Siswa SDT Insan Tama Malang Nah, hari ini Ana akan menyampaikan tentang sedikit nasihat dari Al-Quran Oh iya, ngomong-ngomong tentang Al-Quran Apa hikmahnya dari Al-Quran? Nah, hikmah dari Al-Quran itu kita harus bersyukur dalam membaca Al-Quran Jangan bersabar Lah, kenapa kok tidak boleh bersabar? Bersabar itu baik, tapi tidak tepat saat kita membaca Al-Quran Nah, tempatnya bersabar itu yaitu yang tidak mengenakan Seperti bersabar dalam sakit Lalu dari itu, dari fakir atau tidak miskin Terus kekurangan harta Itu lalu yang ada ujian Ada ujian pandemi Nah, itu baru boleh kita bersabar Tapi kalau bersabar dalam Al-Quran itu tidak tepat Nah, tepatnya Al-Quran itu yaitu bersyukur Oh iya, ngomong-ngomong tentang surat Al-Kahfi Sekarang kan sudah hari Jumat Yuk kita bersyukur Dalam membaca surat Al-Kahfi Di hari Jumat yang penuh berkah ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih Mas Ibrahim atas nasihatnya Keren sekali itu tadi Ibrahim Salah satu murid keren dari Ustadz Daring dan guru-guru di Insan Tama Ngomong-ngomong tentang Mas Ibrahim Sejak dulu kelas 1 ya, kelas 2 atau kelas 1 Mas Ibrahim ini sudah suka sekali memberikan nasihat Suka tampil dengan mikrofon Ustadz Daring masih punya rekaman video Mas Ibrahim ketika ikut lomba Pildacil di salah satu kampus di Malang Nah, lain kali Ustadz akan coba share Atau di video kali ini Kalau Antum ingin tahu videonya Mas Ibrahim ketika masih kecil Bisa klik di link di atas ya Silahkan klik di link di atas Nah, sedikit tentang nasihatnya Mas Ibrahim tadi Sebenarnya nasihat Mas Ibrahim itu Diambil dari BSI Ustadz Daring yang kemarin Bukan berarti gak boleh bersabar Bersabar itu sesuatu yang baik Dalam segala hal sebenarnya bersabar itu boleh Mau bersabar ketika dapat musibah Bersabar dapat ujian ketika sedang sakit Kekurangan harta Bahkan bersabar dalam ketaatan itu juga disyariatkan Sabar dalam melaksanakan sholat Ngaji baca Al-Quran juga sabar Boleh Cuma kemarin Ustadz Daring itu menyampaikan Dari segi pilihan diksi Pilihan kata Kalau bersabar itu secara umum Kesannya secara umum ya Kesannya itu kan untuk sesuatu yang berat Sesuatu yang gak enak Sabar ya na ini ujian Wah gitu kan Jadi sesuatu yang tidak mengenakan Masa iya Untuk baca Al-Quran kita ngerasa gak enak Untuk menghafal Al-Quran kita ngerasa gak nyaman Tentu hal yang demikian kurang pas Maka yang lebih pas agar hati kita Pikiran kita itu lebih termotivasi Lebih semangat Maka seharusnya Kata yang dipilih dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah Bersyukur Karena dengan bersyukur berarti Kita merasakan Menganggap Memahami Bahwa membaca Al-Quran itu adalah bagian dari nikmat yang sangat besar dari Allah SWT Karena gak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Untuk bisa membaca Al-Quran Untuk bisa menghafal Al-Quran Jadi bagi antum yang sedang dalam proses menghafalkan Al-Quran Atau menghatamkan Al-Quran Jangan bersabar Maksudnya Jangan merasa berat gitu ya Bukan Ustaz kok gak boleh Ustaz? Bukan Jangan merasa berat Bergembira dan bersenang hatilah Karena membaca Al-Quran itu Sesuatu yang harus disyukuri Ustaz anak ketika menghafal Al-Quran ini Gak apal-apal Ustaz Ini anak udah baca Sepuluh Seratus kali gak apal-apal Nah Tetap harus bersyukur Husnuzan Bisa jadi Ayat yang tidak antum hafal itu Atau yang sulit dihafal itu Adalah ayat yang seakan-akan rindu pada antum Manggil-manggil antum Hei Abdullah Hei Ahmad Baca lagi anak Anak ingin dibaca antum lagi Rindu sama antum Betapa senang dan gembiranya seorang mu'min Ketika dirindukan oleh Al-Quran Itu yang harus ada pada hati dan pikiran kita Kalau sudah seperti itu Maka kita tidak lagi seperti dikejar-kejar Seperti terbebani Oh ada beban satu ton Ngapal-anak harus ngapal-anak Al-Quran Dua jus Tiga jus Kalau gak apal kayak Aduh Gimana nanti Ini enggak Tapi proses Satu jam baca Al-Quran Hafal dua Alhamdulillah Kadang lima menit Hafal tiga ayat Alhamdulillah Jadi bahkan Ada satu tulisan Mengatakan Bahwa Cepat dalam menghafal Itu datangnya dari Allah Cepat menghafal Itu datangnya dari Allah Berkah dari Allah Nikmat dari Allah Tetapi Ingin cepat menghafal Itu biasanya datangnya dari nafsu Dan cenderung kurang baik Karena sekedar keinginan saja Oh anak ingin cepat menghafal Targetnya cepat menghafal Padahal harusnya Idealnya Lebih baiknya lagi Target kita Bukan sekedar Ingin cepat menghafal Tapi Ingin selalu Berinteraksi dengan Al-Quran Ingin selalu dekat dengan Al-Quran Apakah akan cepat Atau lambat menghafal Itu datangnya dari Allah Yang penting bagi para pencinta Al-Quran adalah Selalu dekat dengan Al-Quran Pokoknya dekat dengan Al-Quran Insya Allah Hati bahagia Allah akan memberikan Kemudahan Keberkahan dalam hidup kita Itu saja Terima kasih sekali lagi Untuk Mas Ibrahim Abdullah Di video awal tadi Di kesempatan yang lain Mudah-mudahan Kita bisa ketemu dengan Siswa-siswa lain Di SDT Insanta Malang Yang insya Allah Akan selalu menginspirasi Kita semuanya Hadhanallah Wa'ayyakum ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton